Saudara kasus aktif COVID-19 di Kabupaten Madiun, Jawa Timur dalam 2 pekan terakhir terus naik. Kabupaten Madiun juga menjadi daerah kasus aktif COVID-19 tertinggi sejatim dibandingkan 37 kota kabupaten lainnya dengan 174 kasus aktif COVID-19. Angka kasus aktif COVID-19 di Kabupaten Madiun mengalami kenaikan sejak beberapa pekan terakhir. Tak hanya itu, angka kematian pun terus mengalami peningkatan pertanggal 1 Juni kemarin. Pemerintah Kabupaten Madiun mencatat kasus aktif COVID-19 di Kabupaten mencapai 174 kasus. Sedangkan kasus pasien COVID-19 meninggal hingga saat ini mencapai 227 kasus. Jumlah kasus aktif di Kabupaten Madiun yang mencapai ratusan tersebut menjadi angka kasus COVID-19 tertinggi sejawa timur dibandingkan 37 kota kabupaten sejawa timur. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Sulistio Widiantono, mengatakan kenaikan jumlah kasus COVID-19 dikarenaikan sistem 3T, tracking, testing, dan treatment yang masih aktif dilakukan. Memang di setelah hari raya ini memang ada kenaikan tapi tidak signifikan. Memang kami kenapa itu kok naik? Karena kami itu sangat masif melakukan 3T-nya itu. Sehingga angka itu menjadi tinggi. Tetapi itu tidak apa-apa bagi kami tidak apa-apa karena kita melakukan itu memang betul-betul T-nya itu kita laksanakan. Kabupaten Madiun juga dinyatakan sebagai zona oran sebaran COVID-19. Masyarakat diminta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!